Jadi begitu, lalu, apakah kamu ingin menemukan orang tuamu? Setelah mendengarkan penjelasan Su Yun tentang Dewa Surga Su, Tetua Pedang bertanya dengan prihatin. Aku tidak tahu. Su Yun tertawa getir, dan aku tidak tahu, mereka sudah pergi begitu lama, meskipun Su Li Xiong mengatakan bahwa mereka pergi untuk mencari saudara perempuanku, tapi aku tidak tahu apakah mereka masih di dunia manusia. Su Yun telah memikirkan mengapa Su Li Xiong ingin berbohong kepada semua orang, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti, dia tidak ingin berbohong kepada semua orang, tetapi hanya berbohong kepada King Er, untuk membuatnya menyerah. Lalu kemana kamu berencana pergi sekarang? Saya ingin pergi ke Istana Kaisar untuk mengetahui lebih banyak tentang orang tua saya, jika apa yang dikatakan Su Li Xiong itu benar, dan orang tua saya benar-benar pergi ke Istana Kaisar, maka orang-orang di Istana Kaisar pasti akan tahu tentang orang tua saya dan bahkan adikku. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, tenggorokannya kering. Tetua pedang menganggukkan kepalanya, orang tuamu salah meninggalkanmu selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga ingin menemukan saudara perempuanmu, mungkin mereka menemui masalah, tidak peduli apa, sebagai seorang anak, kamu harus menjadi bertanggung jawab, perjalanan ke Istana Kaisar ini, kamu harus pergi. Sword Elder, apakah kamu bersiap untuk kembali ke Sky Martial Continent? Iya. Itu bagus, aku akan membantumu kembali, tetapi setelah kamu kembali ke benua langit bela diri, tolong lakukan perjalanan ke Istana Keabadian Awan Suci, dan bantu aku memberitahu King Er, katakan padanya bahwa aku tidak akan kembali dalam waktu singkat. Waktu. Apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya padanya? Pena tua pedang bertanya. Tidak perlu untuk saat ini. Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, meskipun King Er adalah anak yang dijemput oleh orang tuaku, tetapi orang tuaku telah lama memperlakukannya sebagai anak mereka sendiri, dan King Er juga memperlakukan orang tuaku sebagai orang tuanya. Jika King Er, eh tahu tentang ini, dia hanya akan khawatir, terlebih lagi, saya tidak yakin apakah orang tua saya masih ada, jadi sebelum saya mengetahuinya, lebih baik tidak memberitahu King Er. Bagus juga. Tetua pedang menganggupkan kepalanya, dan berkata, Su Yun, izinkan saya memberi Anda saran, dunia bela diri tertinggi adalah alam terbesar dan tercanggih dari semua alam, informasi di sini jauh lebih akurat daripada roh iblis, iblis, jahat, dan benua bela diri langit. Di mana Istana Kaisar, Anda bisa bertanya di sekitar sini. Saya mengerti. Su Yun menganggupkan kepalanya. Tetua pedang tidak mengenang masa lalu dengan Su Yun. Setelah dihidupkan kembali, dia berharap untuk menghidupkan kembali sekte pedang tanpa batas. Setelah tinggal di penginapan sepanjang pagi, mereka berdua berpisah. Setelah mengirim tetua pedang kembali ke benua langit bela diri melalui pintu besi, Su Yun sekali lagi kembali ke kota pusat langit untuk menemukan Feng Ling Seng. Jika seseorang bertanya siapa yang berpengetahuan luas, itu pasti Feng Ling Seng yang lahir dan dibesarkan di dunia bela diri tertinggi. Melalui penunjukan Li Siang, empat jam kemudian, Su Yun dan Feng Ling Seng bertemu di Kedai Musim Gugur Mabuk terbesar di pusat kota pusat langit. Su Yun tidak memesan kamar pribadi, jadi mereka berdua duduk di aula di lantai pertama. Feng Ling Seng masih mengenakan jubah seputih saljunya, di sampingnya ada Li Siang yang memegang pedangnya. Sebagai seorang pendekar pedang, pedang itu lebih penting daripada nyawanya, bagi Feng Ling Seng untuk menyerahkan pedangnya kepada Li Siang, itu menunjukkan betapa pentingnya Li Siang baginya. Terakhir kali, aku bilang aku akan mentraktirmu minum. Kali ini, jangan pulang sampai kita mabuk. Su Yun tertawa. Kamu harus tenang, anggur di Ultimate Martial World berbeda dengan anggur di benua langit bela diri, itu sangat kuat, terutama, bulan musim gugur, Kedai ini, bahkan penggarap ahli arwah dapat dengan mudah diminum, dan siapapun di bawah spirit intermediary lem pasti akan mati. Feng Ling Seng tertawa. Oh, maka saya harus mencobanya, pelayan, bawakan dua kendi, Aotumun. Su Yun berteriak. Dia sekarang adalah orang kaya, sebelumnya, Huero Muyu telah memberinya 200 ribu koin kultivasi, dan setelah itu, Nan Gong King juga membayarnya 200 ribu koin kultivasi, jadi dia memiliki sejumlah besar 400 ribu koin kultivasi, yang mana cukup untuk membeli beberapa, Kedai musim gugur mabuk. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan, Aotumun, setelah tiga putaran anggur, keduanya memiliki wajah merah, Feng Ling Seng kemudian berbicara dengan suara yang sedikit tidak jelas, Su Yun, sejak kami mulai minum, saya tahu ada yang tidak beres dengan Anda, mengapa? Apakah sesuatu terjadi padamu? Su Yun memutar, bulan musim gugur, dicangkir anggurnya, dan berkata, Ling Seng, apakah kamu tahu tentang Istana Kaisar? Istana Kaisar, mengapa? Saya baru-baru ini menerima kabar bahwa orang tua saya mungkin telah pergi ke Istana Kaisar, saya ingin pergi ke sana untuk memastikannya, dan menemukan orang tua saya. Istana Kaisar sangat jauh dari Sky Central City, jalanmu mungkin masih panjang. kata Feng Ling Seng. Apa? Istana Kaisar ada di dunia bela diri tertinggi? Su Yun terkejut. Ya. Feng Ling Seng menganggupkan kepalanya, tetapi dengan kekuatan bertarungmu saat ini, jika tidak ada yang membawamu, lupakan Istana Kaisar, aku khawatir kamu bahkan tidak akan dapat mencapai wilayah di mana Istana Kaisar berada. Pergi ke Istana Kaisar terkait dengan kekuatan bertarung. Tentu saja, Su Yun, ini pertama kalinya kamu datang ke dunia bela diri tertinggi, masuk akal jika kamu tidak memahaminya, apakah menurutmu bukti kualifikasi di pinggangmu hanyalah standar untuk mengukur seseorang? Kekuatan. Tidak, tidak hanya itu, pada waktu-waktu tertentu, itu juga dapat digunakan sebagai umpan, di dunia bela diri tertinggi, ada banyak tempat yang mengharuskan Anda mencapai kekuatan bertarung tertentu sebelum Anda dapat masuk, jika Anda tidak memenuhi persyaratan, Anda tidak akan bisa masuk. Berapa banyak kekuatan tempur yang dibutuhkan wilayah di mana Istana Kaisar berada? Saya pikir itu membutuhkan 6.000, wilayah itu disebut Bayang, dari Sky Central City, dengan kultivasi Anda saat ini, saya memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Sejauh ini. Su Yun terkejut, waktu setengah tahun sudah cukup baginya untuk melakukan perjalanan dari selatan ke utara benua bela diri langit, sepertinya dunia bela diri tertinggi jauh lebih besar daripada benua bela diri langit. Tunggu sampai kamu terbiasa dengan Sky Martial Continent, kamu akan menyadari bahwa itu tidak jauh. Feng Ling Seng tertawa, kenapa? Apakah Anda berniat untuk pergi? Ya. Kalau begitu gunakan setengah tahun ini untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu dengan benar, kekuatan bertarungmu saat ini tidak cukup. Feng Ling Seng menurunkan bukti kualifikasi di pinggangnya dan meletakkannya di atas meja, harta karun yang menyembunyikan kekuatan bertarungnya disingkirkan, dan kekuatan bertarung Feng Ling Seng segera diungkapkan kepada Su Yun. 2.100. Anda seharusnya berada di tahap ketujuh dari Spirit Star Realm sekarang, kan? Su Yun terkejut. Itu benar. Kultivasi saya hanya mengalami kemunduran, dan jauh lebih mudah bagi saya untuk berkultivasi kembali ke tempat saya sekarang. Bagaimana dengan Anda? Apa kekuatan tempurmu sekarang? Feng Ling Seng tertawa. Su Yun mengeluarkan bukti kualifikasi dan menyingkirkan harta tersembunyi yang diberikan kepadanya oleh Nan Gong King. Ketika dia melihat kekuatan bertarung yang mendekati 3.000, Feng Ling Seng benar-benar terkejut. 2.931. Bagaimana mungkin? Apa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan bertarungku? Su Yun bertanya. Feng Ling Seng menarik pandangannya yang terkejut dan menatap Su Yun, tantang orang-orang dengan kekuatan bertarung yang lebih tinggi darimu. Terlepas dari menang atau kalah, kamu akan mendapatkan sebagian dari kekuatan bertarungmu, tetapi biasanya berbicara, jika kamu kalah, hidupmu akan hilang. Berada dalam bahaya, karena tantangan seperti itu mengharuskanmu bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu. Tidak bisakah aku bertarung? Sparring tidak masuk hitungan, bukti kualifikasimu tidak akan mencatat pertarungan level sparring. Feng Ling Seng berkata, jika Anda benar-benar siap untuk pergi ke Istana Kaisar, saya akan memberi Anda peta dan menyiapkan beberapa kebutuhan untuk Anda. Terima kasih. Su Yun berkata dengan penuh terima kasih. Kamu tidak harus sopan, kita masih berteman. Feng Ling Seng tertawa, kapan kamu bersiap untuk pergi? Mungkin hari ini, Su Yun terus mengaduk anggur di cangkir anggurnya. Hari ini, itu cukup cepat? Ya, saya mendengar bahwa kelompok Huairo Muyu juga berangkat ke keluarga Huairo hari ini, mengapa Anda tidak pergi bersamanya? Keluarga Huairo tidak sederhana, dengan bantuan keluarga Huairo, memasuki tanah bayi yang tidak akan sulit. Kata Feng Ling Seng. Tidak dibutuhkan. Su Yun menggelengkan kepalanya, Huairo Muyu telah banyak membantuku, aku tidak bisa menyusahkannya lagi. Oh, baiklah. Mereka berdua terus minum. Setelah tujuh pot, autumn moon comes, Su Yun merasa sudah cukup. Dia berdiri untuk membayar dan bersiap untuk pergi. Tapi tepat pada saat itu, tatapan Feng Ling Seng menyapu keluar pintu, dan dia mengerutkan kening. Su Yun menjadi curiga, dia mengikuti pandangannya, dan melihat beberapa orang berpakaian mewah berjalan ke kedai minuman. Mereka terlihat berusia sekitar 30 tahun, semuanya mengenakan jubah kuning dengan pinggiran hitam, mereka sangat mencolok, ada bila atau pedang yang tergantung di pinggang mereka, itu sangat mengesankan. Saat mereka masuk, Ramu Saji langsung berlari mendekat dan membungku untuk menyalami mereka. Oh, aku bertanya-tanya siapa itu, bukankah ini Tuan Muda Kedua Feng di tempat tinggal kita? Salah satu dari mereka memperhatikan Feng Ling Seng yang duduk di samping dan mencibir. Suara itu sangat menusup telinga, menyebabkan semua orang di kedai menoleh. Mosi, kamu punya nyali, kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Muda. Li Xiang berjalan dan berteriak. Apakah aku bersikap kasar? Pria bernama Mosi sangat tinggi, dia menatap Li Xiang dengan jijik, apakah kata-kataku tadi menghina Tuan Muda Feng? Anda, pergilah, sampah, aku ingin minum. Mosi mendengus, dia langsung menjatuhkan Li Xiang dan berjalan masuk. Li Xiang tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Hahaha. Semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Li Xiang memerah, dia menepuk pantatnya dan berjalan kembali dengan kepala tertunduk. Feng Ling Seng menarik napas ringan, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Meski begitu, Su Yun bisa melihat kemarahan dan ketidakberdayaan di matanya. Siapakah orang-orang ini? Su Yun bertanya. Mereka hanya orang-orang dari kediamanku, jangan pedulikan mereka. Feng Ling Seng tertawa. Orang-orang dari tempat tinggalmu, mengapa orang-orang dari kediaman Anda begitu sombong? Apakah mereka saudara laki-laki dan perempuan Anda? Su Yun bertanya. Bagaimana mungkin, anjing-anjing ini adalah orang-orang Feng Mokiang? Mereka hanyalah pelayan di kediaman Feng. Li Xiang yang berada di samping menyela. Lalu mengapa mereka begitu kasar kepada Tuan Muda? Su Yun bertanya dengan kaget. Bukankah karena kultifasi Tuan Muda saya telah mundur? Tuan Muda saya tidak lagi memiliki kultifasinya, dan posisinya di kediaman menurun dari hari ke hari. Dulu, ketika kultifasi Tuan Muda masih ada, dia pasti adalah kandidat untuk menjadi patriark selanjutnya dari kediaman Feng, tetapi sekarang berbeda. Kultifasi Tuan Muda telah mengalami kemunduran, dan dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark keluarga Feng. Jadi Feng Mokiang yang lebih menonjol dalam semua aspek mengambil kesempatan untuk mengambil alih semua orang di kediaman Feng telah menentukan bahwa Feng Mokiang akan menjadi patriark berikutnya, dan Feng Mokiang dan Tuan Muda saya selalu berselisih satu sama lain. Jadi anjing-anjing yang mengikuti Feng Mokiang adalah seperti anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Li Xiang berkata dengan getir. Mendengar itu, Su Yun mendengus, dia berbalik dan menatap Feng Ling Seng, apakah ada yang seperti itu? Tidak apa-apa, Feng Ling Seng tertawa tak berdaya, kamu tidak perlu khawatir, cepatlah dan besiaplah untuk pergi. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu membunuh Feng Mokiang? Su Yun bertanya dengan lembut. Kekuatan Feng Mokiang luar biasa, jangan memandang rendah dia. Jika itu serangan diam-diam atau pembunuhan, bahkan jika kultifasiku rendah, aku masih bisa melakukannya. Su Yun berdiri dan menatap mereka berdua, mari kita mulai dengan bawahannya, ikuti aku. 412 Sebenarnya, bukan hanya untuk Feng Ling Seng, Su Yun juga ingin melampiaskan amarahnya, dia adalah orang yang akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan membalas dendam dengan kebencian, dia tidak pernah ceroboh. Feng Ling Seng tampaknya tidak memiliki pemikiran untuk bertarung dengan Feng Mokiang, tidak peduli seberapa keras Feng Mokiang kepadanya, dengan kepribadian tenang dan acuh-ta'acuh Feng Ling Seng, dia tidak akan mempedulikannya. Sejak awal, dia tidak pernah serakah untuk posisi patriar keluarga Feng. Bawahan Feng Mokiang telah memesan kamar pribadi, dan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka melihat dua pelayan bergegas masuk dan keluar ruangan. Pintu ke kamar pribadi dibuka, dan tawa serta kutukan terdengar dari dalam. Setelah kita selesai minum anggur ini, kita akan berangkat. Semoga kita berhasil menyelesaikan misi ini. Ayo, 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 minum. Ha! Bam-bam-bam! Suara anggur yang mengalir ke tenggorokan seseorang bisa terdengar. Su Yun, yang sedang berjalan di sepanjang koridor, mengerutkan kening dan berhenti di jalurnya. Apa yang salah? Tanya Feng Ling-seng. Namun, Su Yun membuat gerakan diam. Tapi dia mendengar tawa tak terkendali datang dari dalam lagi. Hei, ah ular, apa menurutmu kita bisa menyelesaikan misi kali ini? Wanita itu memiliki begitu banyak ahli di sisinya. Hei hei, kenapa kamu khawatir tentang ini? Bukankah Tuan Muda sudah berurusan dengan para ahli itu? Hei hei, kalian tidak tahu? Tapi anggur itu mengandung 13 life pill powder, yang Tuan Muda perintahkan untuk diambil orang dari Gunung Guang. Itu dapat dengan mudah menghilangkan keberadaan Spirit Master. Bahkan Sky Spirit Master bisa, tenang saja. Saat kita bergerak, kita akan berurusan dengan sampah tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Apakah menurutmu kita tidak bisa menyelesaikan misinya? Sangat kuat. Obat apa ini? Obat yang bagus. Sejujurnya, sedikit bubuk itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan sejuta koin budidaya, dan bahkan diperoleh oleh beberapa asosiasi pedagang besar. Kamar dagang. Dari kamar dagang mana mereka berasal? Tentu saja. Hem, mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Lebih baik tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Ah, haha, ya ya ya, aku terlalu cerewet, terlalu cerewet. Ayo, mari minum. Dia minum seteguk anggur lagi, dan kemudian suara itu terdengar lagi. Tuan muda kita benar-benar siap menghadapi hari hujan, tidak seperti sampah itu, hahaha. Jika misi ini selesai, masing-masing dari kita akan mendapatkan setidaknya 150 ribu koin kultivasi. 150 ribu, berapa kultivasi saya akan meningkat jika saya menyerap semuanya? Mengikuti Tuan muda adalah yang terbaik. Ayo, ayo, ayo bersulang untuk Tuan muda kita. Persetan. Sorakan berlanjut. Feng Ling-seng bingung dengan kata-katanya. Namun, Su Yun mengerutkan kening. Siapa Tuan rumah Feng Moki yang hari ini? Feng Ling-seng bertanya pada Li Xiang yang ada di sampingnya. Aku, aku tidak tahu. Li Xiang menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Huairoo Muyu? Feng Ling-seng bertanya pada Su Yun dengan lembut. Kuharap itu bukan dia, Huairoo Muyu telah menyelamatkanku berkali-kali. Jika itu dia, maka aku harus membantu. Kata Su Yun. Kultifasi antek-antek Feng Moki yang tidak rendah, mereka semua penggarap guru roh dengan kekuatan bertarung 4.000. Mereka adalah eksistensi yang kuat di Sky Central City. Dengan kekuatan kita, aku khawatir mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Kata Feng Ling-seng. Su Yun menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Ling-seng, kamu kembali dan jaga Feng Moki yang, aku akan mengikuti orang-orang ini, jika terjadi sesuatu. Aku akan segera menghubungimu. Baiklah, Feng Ling-seng menganggup tanpa ragu. Feng Ling-seng tidak membuang waktu dan meninggalkan kedai, sementara Su Yun tetap di kedai dan terus minum. Dia mengenakan kerudungnya dan memperhatikan saat pelayan terus menuangkan anggur ke dalam kedai. Penggarap roh tidak seperti orang biasa, terutama di kedai seperti itu, sebelum anggur disajikan, pelayan tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyentuh anggur, sehingga pikiran untuk membius anggur hanya bisa diakhiri. Setelah minum sekitar setengah jam, sekelompok orang keluar satu persatu dengan wajah merah. Bos, tagihan. Baiklah, pelanggan, totalnya 217 koin kultivasi. Aku akan memberimu 250, simpan kembaliannya. Terima kasih, pelanggan. Hahaha. Tawa keluar, sekelompok orang berjalan keluar dari bar dan menunggang kuda hitam seperti cita, dan berlari keluar kota. Sky Central City biasanya tidak mengizinkan orang untuk terbang atau menggunakan tunggangan, tetapi karena mereka berasal dari keluarga Feng, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, dan bahkan para penjaga di jalanan tidak berani mengeluarkan suara. Su Yun hanya bisa mengikuti di belakang, tunggangan hitam sangat cepat, tetapi aliran orang di Sky Central City membuat mereka sulit untuk bergerak maju, memberi Su Yun banyak waktu. Menambahkan bahwa Su Yun telah mempelajari kelima bentuk teknik pedang angin ilahi, teknik gerakan dan kecepatannya sendiri telah meningkat secara eksplosif, dan dengan kecepatan penuh, tunggangan hitam mungkin bukan tandingan Su Yun. Keluar dari Sky Central City, Su Yun segera mengeluarkan pedang terbangnya dan mengikuti di udara. Dengan gelang long zen, spirit kinya tidak akan bocor sama sekali, menambahkan jangkauan heavenly sekali di fine eye, dia bisa melihat segala sesuatu di bawahnya. Sekelompok orang tiba di pintu masuk lembah yang jaraknya beberapa ribu lidari Sky Central City, Su Yun ingat bahwa itu disebut lembah Fuji, lingkungannya tandus. Tidak ada yang tumbuh di sana, lembah itu sangat dalam, dengan dua tebing yang menjulang tinggi di kedua sisi. Dikatakan bahwa lembah Fuji bukanlah sebuah lembah di masa lalu, tetapi sebuah gunung besar, tetapi dua ahli absolut menggunakannya sebagai medan perang, dan bertempur, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Mereka bertarung selama setahun penuh, meratakan seluruh gunung, dan bahkan membuat celah panjang, akhirnya mengubahnya menjadi lembah Fuji, dan pertempuran berakhir dengan jatuhnya salah satu ahli. Setelah kematiannya, tubuhnya hancur, berubah menjadi sejumlah besar kabut racun yang menutupi seluruh gunung. Siapapun di bawah alam master roh langit pasti akan mati jika mereka menyentuh kabut racun, sehingga kedua sisi lembah tidak dapat diseberangi. Jika mereka ingin melewatinya, mereka harus melewati lembah Fuji. Sebagian besar waktu, Ngarai adalah tempat terbaik untuk melakukan penyergapan, siapapun yang melewati Ngarai akan waspada, jadi sekelompok orang yang memilih untuk melakukan penyergapan, jika mereka tidak siap, mereka akan melakukannya. Kemungkinan besar tidak berhasil. Berjalan ke Ngarai, sekelompok orang melambat, mereka melihat sekeliling sebentar, lalu masing-masing mengeluarkan kain kabung kuning dan menutupi tubuh mereka. Dalam sekejap mata, semuanya menghilang, bahkan roh mereka ki tidak dapat dirasakan. Apakah ini harta yang bisa menyembunyikan spirit ki dan menyembunyikan tubuh seseorang? Su Yun bergumam. Saat mereka bergerak, mereka masih bisa melihat siluet mereka secara samar, tapi saat mereka berhenti, mereka tidak bisa terlihat sama sekali. Akhirnya, sekelompok orang menempel di dinding Ngarai dan menunggu dengan tenang, bagian dalam Ngarai sangat sunyi, sangat menakutkan. Su Yun tahu bahwa pihak lain telah menyiapkan penyergapan, dia segera terbang keluar dari lembah dan bergegas menuju Sky Central City. Setelah terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia melihat deretan gerbong mewah muncul di tanah. Di kedua sisi gerbong berdiri banyak penjaga yang mengenakan baju besi indah dengan bilah dan pedang tergantung di punggung mereka, beberapa mahluk roh agung menjaga gerbong, sebuah bendera besar berkibar di gerbong, dan di samping gerbong, ada seorang pemuda. Tuan mengendarai unikon putih salju. Su Yun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan menatap pria itu, menyadari bahwa dia adalah Feng Mo Kiang. Bendera itu bertuliskan Huai Rou, ini pasti kereta Huai Rou Mu Yu, mungkinkah orang yang ingin dibunuh Feng Mo Kiang benar-benar Mu Yu. Su Yun mengerutkan kening, lalu tenggelam. Siapa ini? Pemimpin penjaga merasakan Su Yun mendekat, dan segera berteriak. Saya Su Yun, teman dekat Nona Huai Rou, saya mendengar bahwa Nona Huai Rou sedang bersiap untuk meninggalkan Sky Central City, jadi saya datang untuk mengantarnya pergi. Su Yun mendarat di tanah dan menangkupkan tinjunya. Gerbong berhenti, dan semua penjaga berjalan dan mengepung Su Yun. Teman dekat. Feng Mo Kiang mengendarai unikornnya, dia melirik Su Yun, dan ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, Feng Mo Kiang mengerutkan kening, Feng, kamu Su Yun. Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Saya bukan siapa-siapa, bagaimana Tuan Muda Feng bisa melihat saya sebelumnya? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, karena kamu bukan siapa-siapa, bagaimana kamu bisa menjadi teman dekat Nona Huai Rou? Cepat enyahlah. Feng Mo Kiang berkata dengan tidak sabar. Saat itu, Xiao Hong berlari dan berkata, Tuan Muda Mo Kiang, tolong jangan mempersulit Tuan Muda Su Yun, dia benar-benar teman dekat Nona Muda. Oh. Feng Mo Kiang bergumam pada dirinya sendiri, dia menoleh untuk melihat kereta, hanya untuk melihat bahwa tirai telah dibuka, wajah murni Huai Rou Muyu terungkap, dia menganggup ke arah Feng Mo Kiang. Melihat itu, Feng Mo Kiang mendengus, dia menatap Su Yun dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan kembali ke kereta. Ayo lanjutkan, kita harus cepat melewati lembah Fuji. Ya. Rombongan melanjutkan perjalanan mereka, Su Yun berjalan ke sisi gerbong dan berbicara dengan Xiao Hong. Xiao Hong menganggupkan kepalanya, dia membuka tirai dan berbicara dengan lembut kepada Huai Rou Muyu. Feng Mo Kiang yang menunggangi seekor kuda bertanduk terus menatap Su Yun, dia menatap tajam, seolah-olah dia menjaga sesuatu. Saat itu, Huai Rou Muyu membuka tirai dan melambai pada Su Yun. Su Yun segera berjalan mendekat. Tuan Muda Su, Xiao Hong memberitahuku bahwa kamu ingin aku segera kembali ke Sky Central City. Mengapa demikian? Huai Rou Muyu bertanya dengan lembut. Aku akan menjelaskan ini nanti, aku harap kamu bisa melakukan apa yang aku katakan, jika kamu percaya padaku. Ekspresi Su Yun tak tergoyahkan. Huai Rou Muyu menatapnya, setelah berpikir lama, dia akhirnya menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara jernihnya, berhenti. Rombongan itu langsung berhenti. Nona Huai Rouu, ada apa? Feng Mo Kiang berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu merasa tidak enak badan, aku ingin kembali ke Sky Central City untuk beristirahat, aku tidak akan kembali hari ini. Tuan Muda Mo Kiang, mari kita kembali ke Sky Central City dulu. Mendengar itu, kilatan dingin melintas di mata Feng Mo Kiang, dia berkata dengan lembut. Nona Huai Rouu, mengapa kamu merasa tidak enak badan? Kita sudah sampai sejauh ini, bagaimana kita bisa kembali? Jika kita terus maju, kita akan mencapai lembah Fuji, saya ingat ada kota kecil di luar lembah Fuji, ada kediaman keluarga Feng saya, anda dapat memilih untuk beristirahat di sana. Dia mengatakannya dengan lembut, tetapi saat dia mengatakannya, semua bawahan Feng Mo Kiang diam-diam melihat ke atas. Jika Feng Mo Kiang segera memerintahkan orang untuk kembali ke Sky Central City, Huai Rouu Muyu mungkin merasa bahwa Su Yun tidak masuk akal, tetapi tekat Feng Mo Kiang untuk bergerak maju membuatnya curiga. Gelombang Feng Mo Kiang baru saja mengirimku pergi, mengapa dia begitu bersikeras untuk maju? Gelombang Tidak, Tuan Muda Mo Kiang, Huai Rouu berpikir bahwa Sky Central City lebih baik. Huai Rouu Muyu berkata dengan acu tak acu, dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, berbalik. Kembali ke Sky Central City. Ya, sebuah suara keluar. Tapi saat suara itu keluar, suara dentang-dentang pedang ditarik keluar. 413 Pengawal yang dibawa Feng Mo Kiang segera mengepung gerbong Huai Rouu Muyu dan menghunus pedang mereka. Feng Mo Kiang turun dari kudanya dan mengacungkan hartanya, dia tertawa sinis dan berjalan menuju Huai Rouu Muyu. Dia memandang Su Yun dan mencibir, Su Yun, apakah kamu di sini untuk menyampaikan pesan? Jika tidak, mengapa wanita ini tiba-tiba ingin kembali? Wajah Su Yun membeku, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi Huai Rouu Muyu sudah menebak semuanya. Dia berteriak, Feng Mo Kiang, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Nona Huai Rouu, teman-teman saya ingin bertemu dengan Anda, saya harap Anda dapat bekerja sama dan mengikuti saya untuk menemui mereka dengan patuh. Teman Anda, mata Huai Rouu Muyu membeku. Mungkin kamu kenal mereka, mereka juga pengusaha. Hahaha, apakah mereka menyuapmu untuk berurusan denganku? Huai Rouu Muyu berkata dengan enteng. Kamu tidak bisa menyuapku dengan uang, tapi kita bisa bekerja sama untuk menangani keluarga Huai Rouu. Feng Mo Kiang tertawa, selama kami memiliki Anda sebagai sandera, dengan Anda di tangan kami, itu akan menjadi seperti pedang kekaisaran, kami dapat dengan mudah membunuh keluarga Huai Rouu dan mendominasi dunia bisnis. Setelah kami menyingkirkan keluarga Huai Rouu Anda, teman-teman saya dan saya pasti akan berhasil, pada saat itu, saya dapat memiliki koin kultivasi sebanyak yang saya inginkan. Mereka jelas tahu betapa pentingnya Huai Rouu Muyu bagi keluarga Huai Rouu, jika tidak, mereka tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Artinya, pembunuhan di keluarga Nan Gong juga kamu lakukan? Huai Rouu Muyu bertanya dengan dingin. Itu benar, sayang sekali kita tidak berhasil, tapi tidak masalah, kita akan berhasil kali ini. Feng Mo Kiang berjalan menuju Huai Rouu Muyu, senyumnya menjadi semakin senang. Kamu sedang bermimpi, apa menurutmu keluarga Huai Rouu kita hanya untuk pertunjukan? Huai Rouu Muyu berteriak, pada saat itu, semua pengawal yang datang bersama Huai Rouu Muyu semuanya bergegas maju dan menyerang orang-orang di sekitar Huai Rouu Muyu. Hahaha, di mataku, itu hanya untuk pertunjukan. Feng Mo Kiang tertawa terbahak-bahak, dia tidak menempatkan mereka di matanya. Sebenarnya, semua pengawal Huai Rouu yang bergegas tiba-tiba berubah menjadi hijau, langkah kaki mereka menjadi lamban, spirit ki mereka yang mendalam menjadi lemah, seolah-olah kekuatan mereka telah turun drastis, dan ketika mereka menyerang anak buah Feng Mo Kiang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Dengan celah besar, penjaga di depan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dipenggal oleh anak buah Feng Mo Kiang, mati dengan menyedihkan. Melihat ini, yang lain mencoba yang terbaik untuk mundur. Apa? Mata Huai Rouu Muyu melebar. Dia meracunimu saat dia menghiburmu, kata Su Yun. Tidak mungkin, aku menggunakan harta keluarga Huai Rouu untuk menilainya, tidak ada racun di piring. Huai Rouu Muyu mengertakan gigi. Rekan-rekannya juga beberapa pengusaha yang kuat dan kaya. Bagaimana mungkin racun yang didapatnya biasa saja? Su Yun menggelengkan kepalanya, rencananya sekarang adalah segera meninggalkan tempat ini. Huai Rouu Muyu mengatupkan giginya, menatap Feng Mo Kiang, dia mengangkat tangannya dan membaliknya, mengeluarkan patung manusia merah kuno, dia akan mengaktifkannya, tetapi saat dia mengaktifkan spirit ki-nya, racun di dalam dirinya tubuhnya meletus, wajahnya memutih, dan dia hampir jatuh dari kereta. Su Yun segera memeganginya. Racun ini seperti batu, menghalangi spirit esences di tubuhku, membuatnya sulit untuk melepaskan spirit ki. Huai Rouu Muyu berkata dengan lemah. Semakin kamu melepaskan spirit ki, semakin kuat racun di tubuhmu. Nona Huai Rouu, berhenti berjuang, ikuti aku dengan patuh. Kata Feng Mo Kiang. Ayo pergi. Su Yun berteriak, dia tiba-tiba meraih Huai Rouu Muyu dan bergegas keluar. Bantu Nona keluar. Ketika penjaga yang diracuni melihat gerakan Su Yun, mereka segera memanfaatkan kesempatan itu dan meraung keras, semuanya menahan racun dan menyerang para penjaga. Meskipun mereka diracuni, kekuatan yang mereka perlihatkan sangat menakutkan. Mereka dengan paksa mengaktifkan teknik mistik mereka dan dengan gila-gilaan menyerang anak buah Feng Mo Kiang, menyebabkan ledakan yang menutupi langit dan bumi meledak, langsung menyebabkan anak buah Feng Mo Kiang tertegun. Mereka jelas diracuni, tapi mereka masih bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Ahli keluarga Huai Rouu benar-benar tidak sederhana. Tapi yang lebih mengagumkan adalah kesetiaan mereka. Kesenjangan dibuat oleh para ahli. Melihat itu, Su Yun segera membawa Huai Rouu Mu Yu dan bergegas keluar. Bunuh mereka semua, tangkap Huai Rouu Mu Yu hidup-hidup, cepat. Feng Mo Kiang berteriak. Iya. Empat penggarap ahli arwah tahap pertama mengejar Su Yun. Su Yun menggendong seseorang, jadi dia tentu saja tidak bisa lari jauh. Melihat bahwa mereka akan mengejar, dia menurunkan Huai Rouu Mu Yu dan berkata, Nona Huai Rouu, kamu lari dulu, aku akan memblokir mereka untukmu. Meskipun kultifasimu meningkat, kamu jelas bukan tandingan mereka. Bagaimana aku bisa pergi? Huai Rouu Mu Yu berkata dengan lembut, dia kemudian mengeluarkan Saga Era Bodhi dan memberikannya kepada Su Yun. Huai Rouu tidak berguna. Aku telah dianiaya oleh orang jahat. Bangsawan muda Su tahu bahwa tempat ini berbahaya. Tetapi kamu masih bersedia membantu. Jika kita dapat mengubah bencana ini menjadi berkah, Huai Rouu pasti akan membayar bangsawan muda Su. Tetapi pada saat ini, Huai Rouu tidak dapat pergi sendirian. Huai Rouu bersedia bertarung dengan bangsawan muda Su sampai mati. Bertarung dengan nyawamu. Mata Su Yun terbuka lebar, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Aku membiarkanmu pergi dulu murni karena aku ingin membuatnya lebih nyaman bagiku untuk menggunakan tinju dan kakiku tanpa rasa takut. Lupakan saja, karena kamu tidak mau pergi, maka jangan pergi. Tidak khawatir, Huai Rouu Mu Yu terkejut. Su Yun tidak mengambil bodi era sage, tetapi malah mengacungkan pedang darah Scarlet Mistik abadi dan berjalan menuju empat penggarap ahli arwah. Melihat itu, Huai Rouu Mu Yu bertanya dengan cemas, Su Nobel muda, apa kultifasimu saat ini? Alam bintang roh tahap ke-10. Apa itu cukup? Alam bintang roh tahap ke-10, hati Huai Rouu Mu Yu melonjak beberapa kali. Gelombang untuk bertarung melawan empat penggarap ahli arwah tahap pertama, bukankah itu mencari kematian? Gelombang. Su Yun berjalan maju lebih dari 10 langkah dan berdiri tegak. Dia perlahan menutup matanya dan memegang pedangnya dengan satu tangan dan menghadap ke empat ahli. Melihat Su Yun seperti itu, mereka berempat saling memandang dan menjadi berhati-hati. Hati-hati, hati-hati dengan serangan diam-diamnya. Kalian berdua menyerang dari kiri dan kanan, aku akan menyerang dari depan, kamu tangkap Huai Rouu Mu Yu. Baiklah. Mereka berempat memastikan strategi mereka dan segera berpisah, salah satu dari mereka melompat melewati Su Yun dan bergegas menuju Huai Rouu Mu Yu, sementara tiga lainnya menyerang Su Yun dari depan, kiri dan kanan. Salah satu dari mereka memegang pisau yang memuntahkan api, yang lain memegang tombak yang memuntahkan es, menyerang dari kiri dan kanan, es dingin dan nyala api berpotongan bersama, menyebabkan orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka. Tapi, meski keduanya menyerang, Su Yun tetap tidak bergerak, dia bahkan tidak membuka matanya. Dia merasa. Merasakan angin mengalir di saluran kinya. Angin yang menari dalam darahnya. Angin yang ada di mana-mana. Lingkungannya kosong, sangat sepi, pada saat itu, seluruh dunia sepertinya telah berhenti. Setelah melepaskan teknik pedang angin ilahi, seluruh dunia akan memasuki keadaan seratus kali lamban. Memasuki keadaan seperti itu adalah prasyarat untuk melepaskan teknik pedang angin ilahi. Dia perlahan membuka matanya, dan sepertinya ada angin yang mengalir di antara matanya. Pada saat ini, keempat orang di depannya tampak menahan gravitasi yang lebih dari seribu kali lebih berat. Setiap gerakan mereka, setiap gerakan, dan bahkan pelepasan energi yang dalam, menjadi sangat lambat. Gelombang benar, keadaan itu. Gelombang. Su Yun menatap orang di depan, matanya seperti elang, dia melangkah maju dan bergegas maju. Kiro ilahi murni di tubuhnya melonjak keluar dan dituangkan ke dalam pedang, menyebabkan pedang menjadi seringan bulu. So. Tepi pedang menembus udara, suara mendengung mengganggu gendang telinga semua orang. Mereka berempat tidak biasa, ketika pedang menembus, indera mereka sudah mengingatkan mereka. Hanya itu. Reaksi mereka terlalu lambat. Pu Chi. Pedang merah-merah langsung menembus jantung orang di depan. Hatinya menjadi dingin. Tapi pria itu masih tidak bereaksi, bukan karena dia terlalu lambat, tapi Su Yun terlalu cepat. Dengan jantung tertusuk, Su Yun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan desolator, dengan keras menusuk ke arah kepala pria itu. Pu Chi. Kepala ditusuk. Kedua pedang dicabut, pria itu masih mempertahankan posturnya yang menyerang, tetapi dua titik vitalnya terluka parah, dan nyawanya mengalir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Su Yun mundur beberapa langkah, keluar dari keadaan seperti badai, dan pulih ke keadaan semula. Dengan suara, putong, kultifator spirit master tahap pertama segera jatuh ke tanah, darah segar mengalir keluar. Mereka bertiga dan Huairoo Muyu semua membuka mata lebar-lebar. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Melihat hati dan kepala pria itu berdarah deras, saraf semua orang menegang. Sangat cepat. Huairoo Muyu tidak bisa tidak berseru, kultifasinya jauh lebih tinggi dari Su Yun, dan dia bahkan tidak bisa melihat sekilas sosoknya, tapi dia bisa merasakan bahwa Su Yun telah bergerak. Gelombang teknik gerakan macam apa itu? Kecepatan macam apa itu? Gelombang seorang kultifator spirit star realm tahap ke-10 biasa dapat mencapai kecepatan seperti itu. Dan pedangnya sebenarnya sangat cepat. Gelombang. Mata ketiga penggarap ahli arwah melebar, mereka menatap Su Yun dengan kaget, baru tersadar setelah beberapa saat, tapi tidak ada yang peduli tentang Huairoo Muyu, dan bergegas menuju Su Yun. Gelombang ancaman terbesar adalah dia. Gelombang. Tebasan pedang harimau yang menyentak. Salah satu dari mereka meraung ke arah Su Yun, pedang di tangannya melepaskan gambar harimau raksasa, menerkam ke arah Su Yun. Gerak kaki Su Yun berputar, menempel di dekat gambar harimau dan mendorong ke depan. Roh tubuh, roh pedang, gerakannya sehalus air yang mengalir, begitu cepat hingga menyilaukan mata orang lain. Bilahnya memotong udara kosong, gambar harimau itu menabrak tanah dan meledak. Sebelum pria itu bisa menarik pedangnya, dia merasakan sakit di dadanya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat pedang merah menembus dadanya. Kultifator yang memegang pedang itu jatuh ke tanah mati. Licik, sama seperti ular berbisa. Pedangnya terlalu cepat. Penanam roh yang memegang tombak berkata, Sepertinya kita tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, kamu pergi dan tahan dia, perhatikan kutukan pencekik matahari besarku. Penggarap roh lainnya berteriak, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan melepaskan teknik mistik. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, dia ingin melewati pria yang memegang tombak dan menyerang kultifator roh di belakang, tetapi pihak lain tampaknya telah merasakan niatnya, ujung tombak bergetar, melepaskan 10 ribu gambar tombak, menghalangi jalan Su Yun. Seperti dinding. Su Yun menatap 10 ribu gambar tombak, lengannya tiba-tiba bergetar, dan pedang darah merah mistik abadi dengan keras menusuk ke depan. Dentang. Suara yang jernih dan tajam keluar. 10 ribu gambar tombak itu langsung menghilang, pria yang memegang tombak itu terkejut saat melihatnya. Kau berbohongkan. Ujung immortal mystical scarlet blood sword benar-benar memblokir ujung tombaknya. Lengan Su Yun bergetar beberapa kali lagi, pedang darah merah mistik abadi melepaskan 100 pedang, gambar pedang menari dengan cemerlang, kekuatan roh yang mendalam meletus, dan memotong tombak menjadi dua. 414. Bocah tercelah. Melihat hartanya hancur, pria itu kaget dan geram. Dia mundur 100 langkah, melambaikan kedua tangannya, menghasut ki roh mendalamnya, mendorong ke arah Su Yun. Tembok ki yang besar dan luas runtuh, mendorong Su Yun ke belakang. Melihat itu, pria itu tiba-tiba mengerti, meskipun teknik pedang orang ini luar biasa, ki roh mendalamnya tidak sebaik kita, dia hanya menang dalam hal kecepatan. Aku akan menahannya, cepat gunakan kutukan pencekik matahari besarmu untuk membunuhnya. Baiklah. Pria yang melontarkan kutukan itu berteriak, tangannya hendak menyelesaikan segelnya. Aku tidak hanya menang dalam kecepatan. Su Yun mendengus, dengan lambayan jarinya, sarung pedang di belakangnya bergetar, dan tujuh sub pedang terbang keluar, membentuk formasi pedang melingkar di udara, turun dari langit, mengelilingi kultifator roh yang memegang tombak. Ketujuh pedang bergetar dengan cepat, melepaskan niat pedang dalam jumlah besar, seperti jaring, itu menyelimuti pria itu. Formasi pedang. Wajah pria itu menjadi gelap, menatap salah satu pedang, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Lihat aku menghancurkan formasi pedangmu. Pria itu berteriak. Angin tinju bertiup, divine spirit ki yang tebal seperti meteorit yang jatuh, kekuatannya tidak terbatas. Dentang. Tubuh pedang dipukul, mengeluarkan suara nyaring, pedang dikirim terbang, berputar beberapa kali di udara, akhirnya mendarat di tanah, tetapi tinju kultifator roh langsung dihancurkan oleh kiro ilahi murni di sekitar tubuh pedang, seluruh tinjunya hancur berkeping-keping. Ah! Ceritan sedih menembus awan. Ah! Melihat itu, pria yang mengucapkan kutukan itu menjadi pucat karena ketakutan. Cepat berikan kutukan, cepat lempar kutukannya. Penggarap roh mencengkeram tinjunya dan meraung kesakitan. Sou! 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 Enam pedang yang tersisa menyerang, setiap pedang seperti penggiling daging, jatuh tanpa ampun. Formasi tujuh pedang kenaikan, setiap pedang dapat membawa penderitaan tanpa akhir bagi musuh, kekuatannya tak tertandingi. Ketika ketujuh pedang digunakan pada satu orang, kekuatan pedang bahkan dapat digabungkan kembali, menjadi niat pedang yang lebih menakutkan, tebasan seluruh tubuh musuh. Hanya untuk melihat beberapa sinar cahaya dingin menembus tubuh kultifator roh, seperti jaring pedang raksasa, turun dengan cepat dan keras. Kaca-kaca-kaca! Suara garing dari tulang yang dipotong keluar, kultifator roh langsung membeku di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Energinya yang dalam langsung runtuh, dan menghilang. Sou! 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 Tujuh pedang terbang kembali dan menghilang ke dalam sarung pedang. Suyun memegang pedang darah merah mistik abadi dan langsung melewati spirit kultifator yang membeku, bergegas menuju orang yang sedang merapalkan kutukan. Setiap langkah seperti langkah Grim Reaper. Meskipun pria itu sedang melantunkan mantra, wajahnya dipenuhi keringat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kematian orang-orang ini seperti paku yang menusuk hatinya, menusuk keberaniannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan saat Suyun semakin dekat, gemetarnya menjadi semakin kuat. Kutukan besar mencekik matahari. Tiba-tiba, pria itu melepaskan raungan yang menggelegar, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menabrak Suyun, cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya, langsung menyinari seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Suyun merasakan gelombang energi mengebor ke dalam tubuhnya, dengan gila-gilaan memotong pembuluh darah dan saluran kinya. Seluruh kinya dalam kekacauan, dan dia tidak bisa menyerang sama sekali. Dan kekuatan ini mulai bergerak menuju jantung. Suyun dengan cemas menghentikan tubuhnya, mengumpulkan ki yang dalam di tubuhnya, dan bergegas menuju jantungnya, menyegel jantungnya, menghalangi kekuatan aneh. Tidak ada yang bisa berdiri di depan kutukan Gritsun mencekik saya. Kamu juga. Pria itu terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Melihat Suyun berdiri di posisi semula, tubuhnya gemetar, dia tahu bahwa kutukannya telah berhasil. Dia sangat gembira, dan dengan cemas mengeluarkan belati hijau giyok, dan bergegas ke depan, langsung mengarah ke kepala Suyun. Tepi belati berputar dengan embusan angin, seperti bor listrik, sangat tajam. Tapi saat dia mengangkat belati, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya merah menembus lehernya. Ketika dia melihat lagi, Suyun tidak lagi di depannya, dan tanpa sadar, Suyun ada di belakangnya. Dia seperti kilat. Puci. Leher pria itu memuntahkan darah. Dia dengan cemas mencengkeram lehernya, dan jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut dengan panik, matanya dipenuhi dengan kengganan, dan dia meraung dengan sekuat tenaga, tidak mungkin, orang-orang yang terkena kutukan pencekik matahari besar, jika mereka tidak melakukannya gunakan ki yang dalam di tubuh mereka untuk melindungi jantung mereka, hati mereka akan digiling menjadi bubuk, mereka tidak akan dapat menggunakan spirit ki apapun. Anda. Bagaimana Anda masih bisa menggunakan spirit ki? Mulut Suyun membocorkan darah, dan berkata dengan dingin, kekuatan kutukan pencekik matahari besar perlu waktu untuk menyerang jantung, aku hanya perlu membunuhmu sebelum jantungku menggiling. Mendengar itu, mata pria itu hampir keluar dari rongga matanya. Suyun benar-benar berani menggunakan pedangnya yang cepat untuk membunuh targetnya sebelum kutukan pencekik matahari besar dapat menggiling hatinya, dan kemudian menyegel jantungnya untuk memblokir kekuatan kutukan pencekik matahari besar. Gerakan kurang ajar macam apa itu? Jika dia lebih lambat, hatinya akan hancur, dan dia akan mati. Tapi, yang membuat orang mengaguminya bukan hanya keberaniannya, tapi juga kecepatannya. Perhitungannya. Mata pria itu redup. Keempat penggarap ahli arwah juga terbunuh. Kekuatan bertarung Suyun langsung menembus, naik menjadi 3.400 poin. Tapi, itu bukan waktunya untuk mengkhawatirkan kekuatan bertarungnya. Setelah membunuh pria itu, dia langsung duduk bersilah, dan berencana menggunakan spirit ki di tubuhnya untuk mengeluarkan kekuatan yang menyerang jantungnya. Noble Mudasu, apakah kamu baik-baik saja? Huairoo Muyu berjalan mendekat dan bertanya. Aku baik-baik saja, cepat pergi, penjagamu mungkin tidak bisa bertahan lama. Kata Suyun. Tapi Huairoo Muyu sepertinya tidak mendengarnya, dia membalik tangannya dan mengeluarkan mutiara tujuh warna dan memberikannya kepada Suyun, Suyun yang mulia, tolong makan dengan cepat. Apa ini? Ini adalah, tujuh pil ilahi berwarna, yang diberikan kakek saya ketika saya lahir, setelah memakan pil ini, dapat segera menyembuhkan semua luka, bahkan orang mati pun dapat hidup kembali setelah memakannya. Kata Huairoo Muyu. Mendengar itu, Suyun terkejut, pil dewa seperti itu, bagaimana kamu bisa menyianyiakannya untukku. Jika bukan karena bangsawan muda Su, aku khawatir Muyu sudah lama menjadi tumpukan tulang, jadi bagaimana jika pil ini bagus? Yang Nobel Su, cepat makanlah. Saat ini, sulit untuk menghilangkan, kutukan pencekik matahari besar, jadi jika dia tidak memakannya, tidak akan bermanfaat baginya untuk terus bertarung. Suyun menarik nafas dalam-dalam, tanpa sopan, dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku ingat siapa kamu. Saat itu, Tawa menghina keluar. Feng Mo Kiang menunggang kuda bertanduk tunggalnya, dia melihat ke bawah pada mereka berdua, tatapannya tertuju pada Suyun, mulutnya mengungkapkan sedikit rasa jijik, kau adalah sampah yang ingin memasuki kediaman Fengku untuk menemukan milikku. Saudara sepupu yang tidak berguna, kan? Suyun menelan, Seven Colored Divine Peel, dan berdiri, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi matanya mengungkapkan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Untuk sampah yang dapat menyingkirkan empat bawahanku yang cakep, aku dapat melihat bahwa kamu telah meningkat dalam periode waktu ini, tetapi tidak masalah, bawahanku tidak cukup untuk kamu mainkan, jadi aku akan menemanimu. Feng Mo Kiang terkeke, lengannya tiba-tiba melintas dengan beberapa garis emas, setelah itu, senjata panah sepanjang satu inci muncul. Gelombang senjata ilahi apa itu? Gelombang. Suyun mengerutkan kening. Feng Mo Kiang menyipitkan matanya, tatapannya berhenti di hati Suyun, seolah-olah dia mengunci sesuatu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. So, panah emas melepaskan sejumlah besar gambar panah yang terbang. Menghindari. Suyun berteriak, dia mengubah langkahnya dan mengelak seperti sedang menari, gambar panah melewati jubahnya dan menembus ke tanah, menyebabkan banyak lubang hitam muncul di tanah. Gerakanmu agak cepat, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa menghindari 10 ribu anak panahku. Feng Mo Kiang berteriak, panah emas di tangannya melepaskan sejumlah besar lingkaran cahaya, lingkaran cahaya berubah menjadi gambar panah yang terbang menuju Suyun, setiap lingkaran cahaya berubah menjadi lebih dari 3 ribu panah, total 15 lingkaran cahaya terbang menuju Suyun. Hati-hati. Wajah Huairoo Mu Yu berubah, dia dengan cepat bergegas maju dan mengeluarkan jade dewi, itu melayang di udara dan berubah menjadi patung dewi yang menyelimuti mereka berdua. Lebih dari 10 ribu anak panah menabrak patung dewi, tetapi tidak dapat maju, tetapi menggunakan patung dewi untuk bertahan tampaknya menghabiskan spirit key-nya, menyebabkan tubuh Huairoo Mu Yu bergetar, dia mengatupkan giginya, berkeringat. Bocor dari wajahnya. Melihat itu, Suyun segera mengacungkan sub pedangnya dan mengubah atribut spirit key dari Monarch Occult Force untuk melepaskan formasi pedang hujan es dingin. Frigit Aqua Spirit Key menyebar, pedang sub terbang keluar dari patung dan tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, suhu area turun, tanah mulai membentuk lapisan es tipis, dan gambar panah emas mulai melambat. Kesempatan bagus. Suyun menatap celah di antara gambar panah, matanya menjadi dingin, dia tiba-tiba bergegas keluar dari patung dan menembak ke arah Feng Mo Qiang dengan kecepatan kilat. Meskipun gambar panahnya padat, Suyun seperti ikan di air, dia tidak terhalang dan dalam sekejap mata, dia sudah mendekati Feng Mo Qiang. Sangat cepat. Mata Feng Mo Qiang membeku, dia tiba-tiba berteriak, roh ki abu-abu keluar dari tubuhnya, sebelum Suyun bahkan bisa melepaskan serangannya, dia terlempar keluar. Dia jungkir balik di udara dan mendarat dengan stabil di tanah, tetapi pada saat itu, dia sudah berjarak 100 meter dari Feng Mo Qiang. Aku ingat bahwa kamu hanya seorang kultifator Spirit Star Realm tahap ke-6, bagaimana kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah Anda mengalami pertemuan yang kebetulan? Feng Mo Qiang mengukur Suyun, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Lupakan Feng Mo Qiang? Bahkan Huairoo Muyu sangat terkejut, dia masih ingat pertama kali dia bertemu Suyun, kultifasi dan kekuatannya, dibandingkan dengan sekarang, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, pertemuan kebetulan seperti apa bisa memungkinkan seseorang untuk bangkit begitu cepat. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kamu tidak akan pernah tahu siapa yang akan membunuhmu. Kata Suyun. Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Huh, apakah Anda bahkan memiliki kemampuan? Feng Mo Qiang masih terlihat jijik, tapi rasa jijik itu bercampur dengan amarah. Kalau begitu aku akan mencobanya. Suyun memegang pedang darah merah mistis abadi dengan satu tangan, tetapi tangan kirinya memegang desolator, desolator tak berbentuk tidak terdeteksi oleh Feng Mo Qiang, seolah-olah dia adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di bayang-bayang. Bas-bas-bas-sou. Pedang darah merah yang bergetar tiba-tiba menusuk ke depan, seperti bintang jatuh yang merobek langit malam. Tangan Feng Mo Qiang bergetar, panah emas mulai berputar, seperti perisai bundar, menghantam pedang darah merah, lalu dengan jentikan tangannya, sejumlah besar gambar panah terbang ke arah Suyun. Tangan kanan Suyun gemetar, gambar pedang yang menyelaukan keluar, semua gambar panah diiris, lalu ujung pedang berputar dan sekali lagi terbang ke arah Feng Mo Qiang. Seolah-olah pedang itu menari di tangannya. Mata Huairo Mu Yu terbuka lebar, dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat teknik pedang yang begitu indah dalam hidupnya. Ini sebenarnya sangat cepat sehingga bisa memotong gambar panah saya. Bagaimana mungkin, kejutan di mata Feng Mo Qiang menjadi lebih intens. Melihat pedang darah merah yang masuk, dia menjadi tenang dan mengaktifkan kirohnya untuk bertahan, tetapi saat dia berkonsentrasi pada pedang darah merah, dia merasakan sakit di perutnya. Pu Chi. Desolator telah menembus tubuhnya. Apa? Apakah Immortal Mystical Scarlet Blood Sword hanyalah sebuah umpan? 415 Pedang tanpa bentuk dan tanpa bayangan. Mata Feng Mo Qiang terbuka lebar, dia menatap perutnya dengan shock di matanya. Gelombang siapa yang bisa bertahan melawan pedang tak terlihat. Gelombang. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Jangan pernah meremehkan siapapun, karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan membunuh Anda. Dengan mengatakan itu, Su Yun memutar desolator, luka di perutnya robek, dan dengan tebasan horizontal, perut Feng Mo Qiang diiris terbuka, semua organnya ditarik keluar, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Ah. Feng Mo Qiang memuntahkan darah, dia sangat marah, dia mengangkat telapak tangannya dan dengan keras menamparkan dada Su Yun. Bang. Su Yun dipaksa mundur, Feng Mo Qiang memegangi lukanya dan mundur beberapa langkah, dia langsung jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit gemetar, dia dengan cemas mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu pil masuk ke mulutnya, luka di perutnya mulai sembuh. Aku akan mencabut tendonmu dan mengulitimu hidup-hidup, dan menghancurkan jiwamu. Bajingan. Wajah Feng Mo Qiang dipenuhi dengan niat membunuh, dia berdiri sekali lagi, dia memegang panah emas dengan erat, dia berteriak dan bergegas menuju Su Yun. Saat dia mendekati Su Yun, panah emas itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi jaring emas yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, tangan kanan Feng Mo Qiang menggambar lingkaran di udara, lingkaran itu membekukan jutaan titik cahaya, setiap titik cahaya dipenuhi dengan niat membunuh, mereka sangat menakutkan dan semuanya ditujukan pada Su Yun. Suara mendesing. Jaring emas menyelimuti Su Yun dan dengan cepat menyusut, benar-benar menekannya. Mati. Feng Mo Qiang meraung, titik-titik cahaya di lingkaran melesat keluar dan menembus ke arah Su Yun. Retakan. Saat itu, lapisan es tebal tiba-tiba membeku di depan Su Yun, dan pada saat itu, seluruh tubuh Su Yun membeku, titik-titik cahaya yang ditembakkan menghantam dinding es, membuat lubang, tetapi tidak dapat melukai Su Yun. Melihat itu, mata Feng Mo Qiang menjadi serius. Meskipun dia adalah spirit master cultivator tahap kedua, dan jauh lebih kuat dari Su Yun, tapi teknik pedang Su Yun sangat licik, dan sepertinya ada di mana-mana. Ini adalah kekuatan formasi pedang. Tuan muda Feng, serahkan dia padaku. Saat itu, seseorang melompat keluar dari samping dan langsung menebas Su Yun dengan kedua tangan, gerakannya kejam. Bilah memotong dinding es dan menabrak Su Yun yang tertutup es. Pada saat itu, es berubah menjadi pecahan, tetapi sebelum bilahnya bisa mendarat di bahunya, pedang merah darah datang dan memblokir bilah yang jatuh. Sangat cepat, tapi di depanku, kamu hanya bisa mati. Pria itu berteriak, kedua lengannya tenggelam, bilahnya melepaskan kekuatan 10 juta kilogram, kaki Su Yun tenggelam, tanah dalam radius 1000 mil benar-benar hancur, ki yang dalam memercik kemana-mana. Dia mengatupkan giginya, tangan yang memegang pedang darah Scarlet abadi yang abadi bergetar sedikit. Ini tidak akan berhasil. Dalam hal kultivasi, saya bukan tandingan orang ini. Aku hanya bisa menang dengan skill pedang. Jika saya melawannya secara langsung, saya pasti akan kalah. Su Yun mengatupkan gigi dan berpikir. Cepat singkirkan dia, aku akan menangkap Huairo Muyu. Feng Mo Kiang berteriak, dia kemudian bergegas menuju wanita muda itu. Feng Mo Kiang, apakah kamu mengerti konsekuensi dari tindakanmu? Klan Feng akan dihancurkan karenamu. Huairo Muyu menatapnya dan berkata, saya mengerti. Tapi klan Feng tidak akan hancur karena ini, itu akan menjadi lebih kuat karena aku, kebangkitan Feng Mo Kiang, dan menjadi keluarga nomor satu di Sky Central City, keluarga nomor satu di dunia bela diri tertinggi. Feng Mo Kiang tertawa sinis, dia memegang panah emas dan menusuk ke arah lengan Huairo Muyu, berniat untuk menaklukkannya. Tapi dia tampaknya telah meremehkan kultivasi Huairo Muyu, Huairo Muyu menghunuskan pedang kristalnya dan berbalik, melepaskan lebih dari 10 pedang ki yang sangat kuat. Feng Mo Kiang diserang oleh beberapa pedang ki dan terlempar ke belakang. Dia dalam keadaan menyesal. Huairo Muyu tidak menahan diri, dia mengambil kesempatan itu dan bergegas maju, pedang kristalnya menusuk ke arah jantung Feng Mo Kiang. So, 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 so. Tepat pada saat itu, sejumlah besar ahli menyerbu dan menyerang Huairo Muyu. Huairo Muyu terkejut, dia mundur, hanya untuk melihat bahwa mereka semua berlumuran darah, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, mereka adalah anak buah Feng Mo Kiang. Mungkinkah orang-orangku adalah? Mata Huairo Muyu membelalak, dia melihat ke arah kereta, hanya untuk melihat bahwa itu adalah adegan anggota tubuh yang patah, darah mengalir kemana-mana, bahkan Xiao Hong tidak terhindar, situasinya sangat tragis. Kamu bajingan. Huairo Muyu mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya yang selalu tenang tidak bisa lagi tetap tenang, dia mengatupkan giginya, wajahnya yang halus dan cantik dipenuhi amarah dan dendam yang tidak bisa dibubarkan. Kamu sendiri yang meminta ini, Huairo Muyu, jika kamu mengikuti kami dengan patuh, bawahanmu tidak akan mati secara tragis. Feng Mo Kiang menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berdiri dan mencibir. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah cantik Huairo Muyu menunjukkan ekspresi menyeramkan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Tangkap dia, Feng Mo Kiang berteriak. Sou sou sou. Semua ahli bergegas. Pada saat itu, Su Yun masih bertarung dengan kultifator roh yang memegang pedang dua tangan. Pria ini kuat dan cepat, kultifasinya kemungkinan besar berada di tahap kedua Spirit Master Realm. Jika kita ingin bersaing dalam Spirit Ki, saya khawatir saya akan ditekan dalam waktu kurang dari satu putaran. Saya hanya bisa menggunakan kecepatan untuk menang. Su Yun mengaktifkan Pure Divine Spirit Ki-nya, dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi halus. Kecepatannya meningkat hingga maksimum. Dia bergerak cepat, dan seperti hantu, dia bergerak di sekitar pria itu. Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan, pikirannya berantakan, peningkatan kecepatan yang tiba-tiba menyebabkan dia bingung. So. Su Yun bergerak, pedangnya seperti ular berbisa, menyerang lurus ke pinggang pria itu. Konsep pedang yang dingin menembus setiap pori di tubuhnya. Penghancuran total. Tiba-tiba, pria itu berbalik, pedangnya menyapu secara horizontal, ujung pedangnya berputar, dan gambar pedang raksasa sepanjang 100 meter menyapu, gambar pedang yang ganas itu seperti pasukan ribuan pria dan kuda, menyapu pasir dan batu di atas tanah. Itu adalah pertukaran gerakan, pria itu jelas merasakan bahwa kultifasi Su Yun tidak sebaik miliknya, jadi dia memutuskan untuk berbenturan langsung, jika Su Yun terus menyerang, dia pasti akan ditebas. Dalam situasi seperti itu, pria itu mungkin tidak mati, tetapi jika Su Yun menerima serangan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Huh. Mata Su Yun membeku, dia melihat bilah yang menyapu, jari-jarinya bergerak sedikit, dan pedang yang ditusukkan ditarik dengan mulus. Apa yang diajarkan Feng Ling Seng kepadanya? Menggunakan hati untuk mengendalikan pedang, melakukan apa yang dia suka, menusuk dan menarik kembali, menusuk dan menusuk, menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Mencabut pedangnya, kaki Su Yun mengetuk tanah dan dia melompat, mendarat di gambar pedang yang menyapu seperti bulu, dia menginjaknya dengan ringan, lalu berbalik dan menebas, ujung pedang menebas leher pria itu. Aura siulan sangat menakutkan. Pria itu tertegun. Tiba-tiba mengubah langkahnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Tapi, Su Yun telah melakukan terlalu banyak hal pada saat itu, ketika pedang menebas, pria itu sudah siap, hanya untuk melihat Spirit Cultivator menahan keterkejutan di hatinya, mengumpulkan sejumlah besar Divine Spirit Ki, menempelkannya ke lehernya, lehernya seperti tembok besi yang tidak bisa dipatahkan. Tapi saat itu, Pu Chi, tubuh pria itu bergetar, seluruh tubuhnya bergetar, Divine Spirit Ki di sekitar lehernya tiba-tiba menjadi kacau. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa dadanya tanpa sadar telah ditembus. Apa yang sedang terjadi? Pria itu terkejut. Detik berikutnya, pedang darah merah mistik abadi telah menebas lehernya, dan kepalanya terbang ke langit. Pria itu tidak pernah berpikir bahwa saat Su Yun bertarung dengan pedang darah merah mistik abadi, dia masih mengendalikan desolator untuk menonton di samping. Su Yun melompat mundur dan mendarat di tanah, dia menyimpan desolator dan pedang darah merah mistik abadi kembali ke sarung pedang, dia memanggil Ling King Yu dan mengeluarkan pedang kemenangan terkontrak. Dengan hanya kamu sendiri, akan sulit bagimu untuk melawan begitu banyak ahli, cepat bawa Wairo Mu Yu dan pergi, jangan melawan mereka secara langsung. Ling King Yu melihat pertempuran itu dan berbicara dengan Su Yun. Saya mengerti, tapi Anda tidak harus pergi, bala bantuan sudah dalam perjalanan. Teriak Su Yun, sambil memegang The Contracted Victory Sword, dia bergegas menuju Wairo Mu Yu. Saat ini, Wairo Mu Yu dipenuhi luka, meskipun dia kuat, musuh memiliki banyak orang, termasuk Feng Mo Kiang, ada enam dari mereka, enam penggarap ahli arwah, makhluk terkuat di tahap ketiga, bagaimana bisa dia melawan mereka. Su Yun tidak tahu apa kultifasi Wairo Mu Yu, tapi dia menduga itu sekitar tahap ketiga. So Gambar teknik mistik beraneka warna muncul, Wairo Mu Yu ingin menggunakan hartanya untuk memblokir, tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, perutnya disayat, darah mengalir keluar, dia terhuyum mundur beberapa langkah, sudah terlambat baginya untuk membela. Melihat itu, Su Yun melangkah maju dan menebas dengan pedangnya, pedang kemenangan terkontrak seputih salju melesat seperti kilat, memaksa semua orang mundur. Dia bergegas maju seperti kilat, melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, lingkaran roh ilahiki menyelimuti mereka berdua. Dentang-dentang-dentang-dentang. Suara jernih keluar, tetapi Divine Spirit Ki tidak bergerak sedikitpun. Itu peralatan kekaisaran. Salah satu dari mereka mengenali harta Su Yun, dan langsung terkejut. Apa? Peralatan kekaisaran? Dia benar-benar memiliki peralatan kekaisaran. Ini menyusahkan. Peralatan imperial tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Beberapa dari mereka terlihat khawatir di wajah mereka, bahkan Feng Moki yang mengerutkan kening. Huai Roo Muyu membuka mulutnya, dia menatap Su Yun dengan kaget, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar memiliki peralatan kekaisaran. Gelombang itu adalah harta karun jenis kartu truf. Gelombang. Peralatan kekaisaran. Heh, aku juga punya. Lihat aku memecahkannya. Saat itu, seorang penggarap roh menatap Su Yun, dia membalik telapak tangannya, dan belati umus ukuran telapak tangan muncul di tangannya. Huai Roo Muyu melihatnya, dan wajahnya langsung menjadi pucat, peralatan kekaisaran tingkat keempat atau kelima, pedang petir guntur ungu. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluarga pedagang, penglihatan yang bagus. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan ini, ini sebanding dengan harta karun kelas surga Sein Reng, tidak ada pertahanan yang dapat dipatahkan di depannya. Penggarap roh mengungkapkan senyum senang, jika kalian semua dengan patuh menyerah sekarang, aku tidak akan membunuhmu, jika tidak, jangan salahkan pedang petir guntur ungu di tanganku karena tanpa ampun. Hahaha, bagus, bagus. Mari kita lihat bagaimana kalian semua melawan kali ini. Beberapa dari mereka berkata dengan bersemangat. Feng Mo Kiang menganggup puas, dia tidak pernah berpikir bahwa bawahannya akan memiliki harta karun seperti itu, sepertinya pemenang telah diputuskan. Berengsek. Huai Rou Mu Yu mengatupkan giginya, dia menoleh dan berbicara kepada Su Yun, kamu lebih baik pergi dengan cepat, peralatan kekaisaranmu mungkin tidak dapat bertahan melawan peralatan kekaisarannya, jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu akan mati di bawah pedang petir itu. Peralatan imperial tingkat keempat atau kelima, apakah sangat kuat? Su Yun bertanya, dia benar-benar tidak mengerti peralatan kekaisaran di dunia ini. Kuat, sangat kuat. Ada total 50 tingkat peralatan imperial, peringkatnya 45, kekuatannya sangat mengejutkan, benar, berapa tingkat peralatan imperial Anda? Huai Rou Mu Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Saya pikir itu tingkat ke-7, kata Su Yun. Mendengar itu, Huai Rou Mu Yu tidak bereaksi, kamu bilang nilai berapa? Tingkat ke-7. Tingkat 47. Tingkat ke-7. Tingkat ke-7. Su Yun berkata tanpa daya. Mendengar kata-kata Su Yun, Huai Rou Mu Yu terkejut. Tingkat ke-7. Bukankah tingkat ke-7 sangat lemah? Bagaimana bisa lemah? Huai Rou Mu Yu tergagap. Hei, kenapa kalian tidak menyerah? Jangan bilang kalian harus menderita sebelum menyerah. The Spirit Cultivator mulai tidak sabar. Berhenti bicara, cepat bunuh orang itu dan bawa pergi Huai Rou Mu Yu, kita tidak punya banyak waktu. Kata Feng Mo Qiang. Iya, Tuan Muda. Pria itu tertawa, dia membelai pedang petir guntur ungu di tangannya, matanya yang tajam menatap Su Yun, dia tiba-tiba mengayunkan lengannya, menyebabkan pedang petir guntur ungu terbang keluar. Pada saat itu, kilat ungu tua menyambar, seperti bintang jatuh di langit malam, melesat ke depan. Niat tajam menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Ki tampaknya mampu menembus udara. Itu sangat menakutkan, kekuatan destruktif yang melanda menyebabkan hati semua orang melompat. Itu semakin dekat. Su Yun menatap tempat di mana Purple Thunder Lightning Blade menyerang, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih bendera Seventier Imperial Equipment. Suara mendesing. Lingkaran penghalang ki ilahi menyelimuti semua orang sekali lagi. Hanya untuk mendengar suara, dentang, pedang petir guntur ungu menghantam penghalang ki ilahi, menyebabkan riak, tetapi tidak merusaknya sama sekali. Apa? Senyum Feng Mo Qiang dan yang lainnya membeku, mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Su Yun dengan tak percaya. Terima kasih.